Pemirsa Logistik Pemilu 2024 telah tersusun rapi di gudang KPU. Guda menjaga keamanan gudang logistik KPU, Polres Tanja Barat stand-bykan personil jaga di gudang KPU. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabak Ops Polres Tanja Barat AKP Julius Sitepo. Dari pantauan pada kamis pagi, personil Polres Tanja Barat mulai mendirikan tenda jaga atau tenda sabara yang mana nantinya 5 personil kepolisian dari Polres Tanja Barat akan di-stand-bykan 24 jam di gudang KPU. Sebab saat ini, Logistik Pemilu 2024 telah tiba dan tersusun rapi di gudang KPU. Dalam kesempatan ini, Kabak Ops Polres Tanja Barat AKP Julius Sitepo mengatakan, sesuai arahan dan instruksi dari Kapolres Tanja Barat, maka pada kamis pagi didirikan tenda jaga di depan gudang logistik KPU. Hal ini dilakukan guna antisipasi agar gudang logistik KPU dalam kondisi aman dan terjaga. Sebab di dalam gudang logistik KPU terdapat jenis logistik diantaranya segel, bilik suara, dan kotak suara. Bahkan nantinya, 5 personil piket jaga dari personil Polres Tanja Barat disiagakan selama 24 jam. Yang mana nantinya, selain ditempatkan di gudang logistik KPU, sejumlah personil juga turut di-standbykan piket jaga di kantor KPU dan kantor Bawaslu, dengan harapan pemilu 2024 mendatang tercipta pemilu yang sejuk, aman, dan damai. Kami yang mendirikan satu unit tenda, satu unit tenda Sabara, nantinya dalam pengamanan ini kami menempatkan personil, personil pengamanan. Jadi jumlah pengamanan nanti yang kami tempatkan, mulai dari tanggal 19 kemarin ya, mulai dari tanggal 19, mulai di pemilu, kami menempatkan 5 personil nantinya. Jadi 5 personil nanti bertugas di gudang KPU ini selama 24 jam. Diketahui nantinya, personil dari kepolisian akan di-standbykan piket jaga hingga berakhirnya masa pemilu 2024, atau hingga masa pencoblosan pada 14 Februari 2024. Selain itu, dari KPU sendiri juga dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!